Ketua MPR RI, Bambang Susatio meminta TNI Polri yang bertugas di Papua untuk lebih tegas dan serius dalam menangani hingga menumpas habis kelompok kriminal bersenjata guna memulihkan situasi yang kondusif, aman dan nyaman di Papua. Untuk terus mengatur strategi guna mengantisipasi terhadap serangan susulan dari KKB dengan meningkatkan patroli serta pengamanan di titik-titik rawan serangan di daerah pemukiman warga, Ujar Bamsud, Senin, 22 Mei 2023. Pernyataan tersebut disampaikan Bamsud sebagai respons tewasnya satu prajurit TNI Usai diserang KKB di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat, 19 Mei 2023. Bamsud tak luput menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut dan mengutup keras serangan-serangan maupun aksi kekerasan oleh KKB yang kerap menimbulkan korban jiwa. Duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI tersebut, ucapnya. Bamsud juga meminta kepada pemerintah bersama aparat TNI Polri, serta Badan Intelijen Negara untuk dapat mengidentifikasi, sekaligus memetakan pola serangan KKB. Hal tersebut bertujuan menentukan strategi yang tepat dalam melindungi warga Papua maupun aparat yang bertugas di wilayah Papua. Ketua MPR juga meminta komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta seluruh jajarannya, agar menentukan sikap tegas dan tidak ragu untuk mengambil tindikan keras yang terukur terhadap KKB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.